Muzik Selama menjalani ibadah di kota Mekah Arab Saudi Ratusan cuma asidu wisata menginap di hotel Babal Multasam Hotel ini merupakan hotel berbintang 5 dengan fasilitas yang sangat lengkap Untuk berpindah antar lantai, tersedia lift yang cukup banyak Fasilitas lainnya yang taklah istimewa berwujud layanan pemeriksaan kesehatan gratis Maklum saja, jadwal kegiatan sidi wisata selama di Tanah Suci sangat padat dan mengurah stamina Banyak jemaah yang terlalu semangat beribadah, namun akhirnya kondisi fisiknya melemah sehingga mengalami sakit Cukup wajar karena umrah merupakan ibadah impian dan menyenangkan, namun butuh fisik prima Para jemaah yang memeriksakan kesehatan umumnya berusia lanjut Mereka mengeluhkan rasa sakit pada persediaan, berut mual, stamina menurun, serta sak nafas Periksa kesehatan, hasilnya bagaimana Bu? Hasilnya baik, ya enak kan? Tansi baik, 130,8 Periksa Tadi periksa apa Bu? Periksa darah, 21 sekund Halo, kelah Keluannya apa Bu? Di itu, ada rempungan, ini lagi sakit Sakit Gimana Bu dengan pelayanan kesehatan, senang nggak? Senang Selama di Kota Mekah, banyak jemaah yang mengalami kendala kesehatan ringan, namun mampu diatasi oleh dokter dari Sido Wisata Madiun Jika ada jemaah yang sakit cukup parah, direkomendasikan untuk dibawa berobat ke rumah sakit di Kota Mekah Paling banyak kalau umroh ini karena umroh merupakan ibadah fisik Jadi yang paling banyak ya capek, keju linung Kemudian ada panas, nyiri temur rukan, gatuk, pilak Mungkin juga karena ada perubahan pola makan Dan aktivitas fisik yang banyak juga perih perutnya Jadi ada kumbung, mual, seperti itu Sebenarnya kalau solusinya, ya kalau capek ya istirahat Kemudian kalau makan, pola makan karena mungkin jenis makanannya berbeda dengan yang ada di Indonesia Ya mau nggak mau ya tetap harus makan Kalau nanti makan, kemungkinan perutnya sudah tidak berhenti lagi Sekarang semua ingin ziarah Mekah Madinah, makam Rasulillah Selamat berada di Tanah Suci, Sido Wisata Madiun memberikan kesempatan 4 kali umroh Dengan mengambil mikot dari 4 lokasi yang berbeda Aktivitas para jemaah selama di Tanah Suci juga ditayangkan secara eksklusif oleh JTV Madiun Dari Mekah Arab Saudi, Tim Liputan melaporkan